Berarti Allah mengutus firmannya ya mbak? Begitu maksud? Iya Bapak mengutus firmannya Dan hakikat firmannya itu pasti sama dengan hakikat yang mengutus Yang mengutus hakikatnya apa? Allah Bapak itu adalah Allah itu Makanya Rasul Paulus kan bilang bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak Pengakuan iman Nisea tahun 325 yang menentang Arius di dalam kegerakan Arianisme Itu mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak Shalom Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan video yang sangat luar biasa Dan pastinya memberkati kita semua Saya mau membagikan satu firman Tuhan di Jakobus 2 ayat 12 sampai 13 Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan manusia Karena penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman Tonton video ini dari awal sampai habis dan semoga memberkati kita semua Apakah benar Mbak Yesus itu adalah Allah itu sendiri Mbak? Betul dia adalah Allah tapi dia bukan Bapak Dia adalah Allah tapi dia bukan Allah Bapak Dalilnya Mbak Eh Bro Ada dalilnya Bro Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 14 Dimana itu? Bunyinya bagaimana? Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 Ya Dipada mulanya firman Ya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Yesus adalah Allah Gitu ya Kenapa begitu? Ya memang begitu Kitab suci mengatakan begitu Jadi saya mengatakan apa? Karena memang Yesus adalah Allah Gitu loh Ya Tok? Tapi kan Yesus tidak mengatakan Kalau dia Allah Yohanes 13 ayat 13 Dia mengakui dia adalah Tuhan Dia adalah Tuhan Yang mengaku dirinya anak Allah Anak Allah pastilah Allah Anak Allah pasti Allah Anak manusia bodoh atau manusia? Anak manusia Anak manusia Kodoh atau manusia? Manusia lah Kodoh atau manusia? Manusia Manusia Anak ayam-ayam atau kucing Tapi kan bukan berarti Anak saya itu saya Ya betul Memang Allah Bapak Memang bukan Yesus Yesus itu adalah Anaknya Allah Anaknya Bapak Betul Makanya ada Allah Tuhan Dan Bapak ini siapa? Bapak itu Allah? Bapak itu adalah Sang sumber Dia adalah sumber Semua sesuatu Itu disambut Semua Pak Pak Matikan dulu tipimu Pak Tipimu Atau lagi dimana Bapak Tidak ada tipimu Pak Kenapa itu? Ribut sekali Ini orang nonton di samping saya Nonton Youtube Usir dulu Usir Salah dulu kau Sudah mbak Sudah saya pindah Sudah Bagus Langsung diusir aja Lalu lanjutkan Kenapa? Iya saya bingung ini Masalah Allah Bapak ini Allah Bapak Anak Saya bingung Iya Yesus itu disebut Anak Bukan karena dia Kawin-mengawin Bapak mengawin Kemudian melahirkan Anak Yesus itu disebut Anak Allah Karena di dalam Bapak lah Dia berada Sejak kekal Bapak itu adalah Allah yang besar Hakikatnya adalah Allah Di dalam Dia Berdiam Firman Dan akal budinya Yang oleh itu Dia menjadikan Segala sesuatu Dan akal budi Atau firmannya itu Disebut sebagai Anaknya Karena itu Di dalam dia Kemudian roh Yang ada di dalam dia Yang menghidupi Dan menjadi Prinsip hidupnya Disebut dengan Roh Kudus Makanya Firman Allah Firmannya Bapak Bapak itu Adalah Allah Maka firman Bapak yang di dalam Bapak itu Pastilah Allah Rohnya Bapak Pastilah Allah Sama seperti kita Tubuh saya Tubuh manusia Tentu yang di dalam Saya pasti manusia Pikiran atau Firman saya Pasti manusia Roh saya Pasti roh manusia Gak mungkin roh Kedondong Atau mungkin roh kecoa Gak mungkin Maka Meskipun saya punya Tubuh Saya punya pikiran Atau firman Dan saya punya roh Ada tiga realita Tapi hanya ada Satu manusia Ililah Allah pun begitu Hanya ada Satu Allah Yaitu Bapak Tapi di dalam Bapak Berdiam Firman Yang oleh firman itu Dia menjadikan Segala sesuatu Makanya dikatakan Berfirman Berfirman itu Kata kerja Kata bendanya Adalah firman Sama seperti Bersepeda Itu kata kerja Dia mengayu sepeda Kata bendanya apa Sepeda Maka ketika Tuhan berfirman Berarti kata bendanya Adalah firman Berarti dia memiliki firman Dan kemudian Roh Allah Melayang-layang Ayat 33 Ayat 4 Dia menghidupi Segala seluruh Dengan rohnya Virulah Kudesh Oleh karena roh Itu dia menghidupi Maka Bapak sendiri Yang adalah Allah yang mesah Yang memiliki firman Yang disebut Anak Dan memiliki roh Yang disebut roh kudus Itulah tertunggu Jadi pengertian Anak-anak disini Itu tidak anak Seperti Bapak punya anak Dengan istri Bapak Berujul Bukan begitu Ketika firman itu Ikan Yesus berkata begini Aku datang Dan keluar Dari Bapak Ketika firman itu Keluar dari Bapak Seolah-olah Firman itu Diperanakan Karena tadinya Dia di dalam Bapak Sekarang dia keluar Menyatakan Bapak Kedunia ini Poloses atau Eri Begitu Jadi Anak Allah Kalau terlalu kita Makanya ketika Yesus berkata apa Ego Emi Before Abraham Mosayem Aku Anak Allah Kata Yesus Kalau Yesus Kalau Yesus Tidak mengakui dirinya Allah Enggak mungkin Dia disalib Karena Yesus Mengatakan bahwa Dia adalah Anak Allah Makanya Dia dikejar Untuk disalib Karena dia mengakui dirinya adalah Allah Dia mengatakan Dia anak Allah Dengan demikian Orang Yahudi Berusaha lagi Untuk melempari dia Dengan batu Karena apa Karena dengan berkata demikian Berkata apa Dia adalah Allah Dia menyamakan dirinya Dengan Allah Karena Allah Itu adalah hakikat Sebagai yang An ilahi Sebagai Tuhan Sebagai yang ilahi Makanya Yesus Berkata dalam Yohanes 8 Ayat 23 Aku Dari atas Kamu dari bawah Aku Bukan dari dunia ini Kamu dari dunia ini Kata Yesus Karena dia datang Dari Bapaknya Gitu loh Makanya Yesus adalah Allah Itu adalah Suatu Frasa Yang mencerminkan Bahwa Hakikat Kristus Yang datang Dari surga Itu adalah Sama dengan Bapaknya Yang memutus Dia Makanya Yesus Adalah Allah Berarti Allah Mengutus Firmannya Yang Bapak Maksud Iya Bapak Mengutus Firmannya Dan hakikat Firmannya Itu Pasti Sama Dengan Hakikat Yang Mengutus Yang mengutus Hakikatnya Apa Allah Bapak Itu adalah Allah Makanya Rasul Paulus Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Pengakuan Iman Nisea Tahun 325 Yang menentang Arius Di dalam Kegerakan Arianisme Itu mengatakan Apa Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Yang Memperanakan Putra Yang disebut Sebagai Anak Allah Gitu Ya Jadi Allah Mbak Allah Yaitu Sang Bapak Dia Mengutus Firmennya Untuk datang Ke dunia Menyatakan Diri Sama Seperti Saya Dengan Bapak Saya Tidak Ngerti Bentuk Bapak Ini Bulat Bulat Betul Apa Saya Tidak Tidak Saya Tidak Saya Tidak Bapak Itu Melalui Firmen Bapak Bapak Tinggal Dimana Bapak Seperti Apa Saya Mengenal Bapak Itu Melalui Apa Firmen Bapak Meskipun Bapak Tidak Tampakkan Wajah Bapak Tapi Bapak Bilang Saya Ini Orangnya Hitam Atau Saya Orangnya Putih Saya Ganteng Saya Cakep Saya Tau Ternyata Bapak Ini Cakep Saya Tau Dari 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 Ya Saya Tidak Sedang Guleen Ya Tapi Saya Mengerti Ucapan Mbak Elia Tapi Kan Saya Masih Belum Mengerti Apa Maksud Dari Tuhan Mengutus Firmen Seperti Itu Apa Kemauan Tuhan Dia Mengutus Firmen Untuk Bagaimana Maksudnya Dia Mengutus Firmen Untuk Menyatukan Dirinya Dia Mengutus Firmen Firmen Itu Untuk Apa Kalau Di Dalam Yes Ya 50 Ya Kalau Masalah Dikatakan Apa Firmen Yang Keluar Dari Mulut Tidak Akan Kembali Dengan Sia Sia Dia Akan Melakukan Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Makanya Yesus Ketika Mau Disalim Dia Bilang Apa Ya Bapak Sekiranya Cawan Ini Berlalu Daripadaku Tapi Biarlah Kehendak Yang Terjadi Bukan Kehendak Itu Kata Yesus Jadi Yesus Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Yang Adalah Firman Allah Dia Tunduk Kepada Kehendak Bapaknya Itu Untuk Apa Menggenapi Nubuatan Mengenai Dia Di Yesaya Bahwa Firmanku Yang Keluar Daripadaku Akan Melakukan Perintah Yang Kusuruhkan Kepadanya Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Makanya Yesus Ketika Naik Ke Surga Kembali Kepada Bapaknya Dia Tidak Sia Dia Membawa Kemenangan Dengan Menginjak Kepadaku Dengan Kebangkitannya Itu Dikenapi Yesus Gitu Loh Makanya Ketika Ketika Kita Beriman Kepada Firman Makanya Yesus Bilang Kalau Kamu Melihat Aku Kamu Melihat Bapak Karena Firman Bapak Yang Menyatakan Bapak Gak Mungkin Saya Lebih Tau Bapak Saya Gak Mungkin Tau Bapak Dari Firman Si Mis Ralex Gak Mungkin Saya Tau Bapak Dari Firman Bapak Sendiri Gak Mungkin Saya Tau Bapak Dari Firman Mis Rilex Ini Maka Betul Berarti Ketika Saya Percaya Firman Bapak Artinya Saya Percaya Kepada Bapak Begitu Saya Percaya Kepada Firman Anda Saya Percaya Kepada Anda Karena Firman Itu Adalah Representasi Gitu Iya Tapi kan Di dalam Alkitab Mbak Banyak Yang Mengatakan Kalau Yesus Itu Hanya Seorang Utusan Bahkan Yesus Berdoa Kepada Ya Memang Dia Utusan Maksudnya Bagaimana Kenapa Yesus Berdoa Dia Memang Utusan Dia Memang Utusan Tapi Utusan Yang Bagaimana Dulu Dia Utusan Yang Bukan Dari Dunia Ini Tidak Ada Nabi Sepertinya Dia Diutus Dulu Baru Dilahirkan Kalau Orang Dilahirkan Dulu Baru Diutus Yesus Itu Diutus Dulu Baru Dilahirkan Karena Dia Pada Mulanya Bukan Manusia Dia Adalah Firman Allah Kan Yesus Bilang Dia Datang Dari Surga Yang Setelah Dia Memang Utusan Tapi Utusan Nabi Dari Surga Mbak Kenapa Nabi Adam Dari Surga Oh Itu Dalam Iman Iman Kami Adam Diciptakan Di Bumi Nabi Adam Dari Surga Itu Bukan Iman Kami Itu Iman Kamu Adam Itu Tidak Pernah Disukur Berarti Beda Berarti Perbedaan Oke Kalau Yesus Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Sampai Kepada Bapak Melalui Apa Yesus Sebagai Jalan Maksudnya Begitu Mbak Saya Pernah Baca Itu Dibu Betul Yohannes 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 14 Ayat 6 Yusuf Berkata Aku Jalan Kebenaran Dan Hidup Tak Seorang Pun Yang Dapat Datang Kepadaku Bukan Aku Jalan Kebenaran Dan Hidup Tak Seorang Pun Yang Dapat Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Bapak Karena Dia Adalah Firman Yang Menyatakan Bapak Sama Seperti Bapak Saya Nggak Mungkin Bisa Sampai Kepada Tempat Bapak Saya Nggak Bisa Datang Ke Rumah Bapak Kalau Firman Bapak Tidak Menyatakan Dimana Bapak Tinggal Saya Tidak Mungkin Sampai Mengenal Bapak Kalau Firman Bapak Tidak Menyatakan Diri Bapak Maka Kami Tidak Mungkin Sampai Kepada Bapak Yang Tidak Kelihatan Itu Kami Tidak Mungkin Mengenal Bapak Yang Tidak Terselami Itu Tanpa Yesus Yang Adalah Firman Bapak Itu Sendiri Makanya Yesus Bilang Barang Siapa Menerima Anak Yang Menerima Bapak Barang Siapa Menghormati Anak Dia Menghormati Bapak Bagaimana Menghormati Bapak Dengan Menyembah Jadi Ketika Kita Menyembah Anak Kita Sama Menyembah Bapak Kalau Kita Menyembah Bapak Kita Menyembah Anak Karena Anak Yang Menyatakan Bapak Makanya Yesus Bila Apa Minta Di Dalam Namaku Artinya Apa Kita Meminta Kepada Bapak Di Dalam Nama Yesus Maka Bapak Akan Berkata Oh Kamu Mengenal Aku Dari Anak Ku Yaitu Firmanku Yang Menyatakan Aku Tapi Kalau Kamu Menolak Yesus Kamu Datang Kepada Bapak 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 Bilang Apa Aku Nggak Kenal Kamu Dia Bilang Begitu Aku Nggak Kenal Kamu Bapak Kan Bilang Begitu Makanya Yesus Bilang Barang Siapa Menyangkal Anak Ia Menyangkal Bapak Jadi Tidak Mungkin Kita Bisa Sampai Kepada Bapak Kalau Kita Tidak Beriman Kepada Kristus Barang Siapa Menyangkal Anak Ia Juga Menyangkal Bapak Kalau Menyangkal Yesus Sama Dengan Menyangkal Bapak Jadi Kalau Orang Mengaku Kami Menyangba Bapak Tapi Menolak Yesus Itu Tidak Mungkin Itu Sia Sia Itu Mustahil Itu Tidak Mungkin Terjadi Karena Bapak Kita Itu Tidak Terselam Dia Tidak Bisa Kita Lihat Tidak Bisa Kita Dengar Makanya Ketika Filipus Bertanya Kepada Yesus Tunjuk Kepada Kepada Kami Bapak Itu Apa Kata Yesus Kamu Lihat Saya Yang Tidak Kelihatan Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Kami Menyembah Bapak Kami Beribadah Kepada Bapak Tapi Tidak Percaya Pada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Serta Menjadi Imam Besaran Itu Tidak Mungkin Terjadi Karena Bapak Itu Akan Berkata Bagaimana Mungkin Kamu Kenal Aku Tapi Kamu Menolak Firmanku Yang Menyatakan Aku Kepada Dunia Bapak Akan Berkata Begitu Makanya Ketika Yesus Dibaptis Apa Kata Suara Yang Dari Langit Yang Dengar Oleh Yohanes Inilah Anak Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Kenan Dengarkanlah Dia Itu Kata Bapak Berarti Bapak Yang Di Atas Beda Dengan Bapak Yang Dibaptis Apa Yang Maksud Bapak Yang Dibaptis Kan Yesus Dibaptis Ya Terus Ada Suara Bapak Yesus Itu Bapak Ya Yesus Waktu Dibaptis Terus Ada Suara Dari Atas Itu Suara Siapa Betul Suara Ala Bapak Ala Bapak Itu Bukan Yesus Kamu Harus Tahu Itu Berarti Ala Bapak Tidak Perlu Kalau Bisa Bersuara Dari Atas Tidak Perlu Mengutus Yesus Untuk Firman Yesus Datang Ke Dunia Mengutus Dia Menjadi Manusia Untuk Mati Di Kayu Sana Bagaimana Suara Bisa Mati Kalau Tidak Dengan Menjadi Manusia Karena Menurut Ibrani 9 Ayat 22 Tidak Ada Pengampunan Dosa Tampak Penumpahan Darah Suara Mana Punya Darah Jadi Yesus Yang Adalah Firman Ala Keluar Dari Ala Menjadi Manusia Untuk Memiliki Darah Yang Suci Menjadi Persembahan Yang Sempurna Bagi Bapak Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Ini Persembahan Yang Sempurna Pada Bapak Bagaimana Maksudnya Firman Itu Firman Menjadi Manusia Firman Keluar Dari Bapak Dia Menjadi Manusia Pada Hakikatnya Pada Mulanya Dia Adalah Firman Dia Menambahkan Kodrat Kemanusia Jadi Dia Punya Dua Kodrat Di Dalam Satu Pribadi Yesus Ada Dua Kodrat Kodrat Keilahian Karena Pada Mulanya Dia Adalah Firman Dan Kodrat Kemanusia Nah Ketika Dia Mati Kemanusia Yang Mati Dengan Darah Maka Darah Ini Dipersembahkan Kepada Bapak Itulah Yang Menjadi Pengampunan Bagi Kita Bapak Yang Menciptakan Darah Menciptakan Manusia Betul Darah Yesus Darah Itu Darah Itu Darah Itu Adalah Simbol Nyawa Makanya Kalau Di Dalam Iman Yahudi Orang Itu Pengampunan Dosa Dengan Memercikkan Darah Di Atas Tutup Pendama Itu Yang Digenapi Sama Yesus Kalau Dengan Darah Di Iman Yahudi Orang Mengampuni Dosa Maka Darah Yesus Yang Mengampuni Dosa Makanya Dikatakan Di Dalam Ibrani Bahwa Tidak Mungkin Darah Domba Dan Darah Lembu Jantan Mengampuni Dosa Karena Manusia Yang Berdosa Harus Darah Manusia Karena Darah Itu Simbolnya Wah Upah Dosa Itu Adalah Maut Bagaimana Dengan Menaklukkan Maut Ya Dengan Mati Maksudnya Yesus Mati Tiga Hari Dan Dia Mengalahkan Maut Itu Dengan Kebangkitannya Pada Hari Jadi Memang Yesus Datang Ke dunia Ini Untuk Mati Kalau Ada Orang Bertanya Tuhan Kok Mati Ya Dia Memang Datang Untuk Mati Ketika Petrus Menghalangi Prajurit Ingin Membunuh Yesus Apa Kata Yesus Menyalah Kawibis Memang Dia Untuk Mati Dia Memberikan Dirinya Untuk Mati Untuk Apa Dia Menjadi Manusia Kalau Bukan Untuk Mati Untuk Mengenapi Luguan Nabi Yesaya Di Yesaya 53 700 Tahun Sebelum Kelahiran Yesus Makanya Orang Yahudi Tidak Akan Bisa Jawab Yesaya 53 Itu Kepada Siapa Itu Hanya Kepada Kristus Kalau Tuhan Turun Untuk Mati Firman Allah Yang Turun Menjadi Manusia Tuhan Itu Gelar Itu Bukan Pribadi Kamu Harus Ngerti Tuhan Itu Gelar Kurios Dalam Bahasa Yunaninya Nah Kadang Orang Orang Itu Menyam Menyamakan Tuhan Itu Ya Allah Allah Itu Tuhan Itu Sesat Itu Tidak Belajar Tuhan Itu Gelar Allah Itu Hakkikan Usia Zat Tuhan Itu Gelar Dalam Yunaninya Itu Hanya Satu Kurios Kurie Makanya Di Dalam Bahasa Yunani Disebut Kuryake Hemera Itu Hari Tuhan Kuryake Kurios Dari kata Kurios Hari Tuhan Gitu Puji Tuhan Kita Sudah Menyaksikan Video Tadi Tidak Perlu Banyak Orang Untuk Mengubah Dunia Kekuatan Deskriptif Dari Sebuah Tujuan Jahat Akan Membingungkan Pikiran Kengerian Yang Ditimbulkan Oleh Kebencian Betapa Tidak Berdayanya Kita Ketika Pertahanan Diri Ditaklukkan Jika Budak Kebencian Dan Ketakutan Dapat Mengubah Dunia Dengan Kekerasan Seberapa Besar Dunia Dapat Diubah Oleh Kasih Tujuan Kita Adalah Tujuan Tertinggi Saudara Kekuatan Kasih Tidak Ada Bandingnya Tetapi Siapa Yang Akan Hidup Dan Mati Untuk Perjuangan Tersebut Sampai Kita Bertindak Kita Hanyalah Potesi Ketika Kita Mengasihi Kita Menunjukkan Kuasa Penubusan Dosa Hidup Saatnya Bagi Orang-orang Yang Tertidur Untuk Diaktifkan Dengan Tindakan Kasih Dan Belas Kasian Yang Ekstrim Ketika Kasih Dibangunkan Gerbang Neraka Diserang Ketika Kasih Menyembunyikan Wajahnya Dunia Ini Menjadi Tempat Yang Sangat Berbahaya Dunia Kita Berteriak Dalam Kesedihan Yang Ekstrim Yang Dapat Diredahkan Dengan Kasih Yang Ekstrim Yang Hanya Dapat Diredahkan Dengan Kasih Yang Ekstrim Alkitab Berkata Berbicara Berbicaralah Dan Bertindaklah Sebagai Orang Yang Akan Diadili Menurut Hukum Allah Yang Memerdekakan Manusia Sebab Allah Allah Tidak Akan Menunjukkan Belas Kasian Kepada Orang Yang Tidak Mengenal Belas Kasian Tetapi Belas Kasian Lebih Kuat Daripada Hukuman Tertulis Yakobus 2 Ayat 12 Sampai 13 Kita Tidak Boleh Lupa Bahwa Musuh Terbesar Dari Kejahatan Adalah Kebaikan Dan Bahwa Keadilan Harus Ditempah Oleh Belas Kasian Buat Saudara-saudara Gereja Youtube Gak Usah Payah-payah Cukup Katakan Di kolom Komentar Atau Tuliskan Tuhan Yesus Baik Atau Yesusku Maha Besar Yesusku Sangat Dasyat Hanya Dengan Menuliskan Itu Di kolom Komentar Saudara Sudah Ambil Bagian Di Pelayanan Gereja Youtube Selain Itu Agar Kami Terus Semangat Lagi Buat Konten Rohani Tolong Balas Seperti Apa Yang Tadi Saya Katakan Di kolom Komentar Dengan Katakan Tuhan Yesus Baik Atau Tuhan Yesus Maha Besar Karena Itu Adalah Salah Satu Meresponi Apa Yang Telah Kita Buat Di Konten Gereja Youtube Ketika Saudara Menulis Tuhan Tuhan Yesus Baik Itu Sangat Mulia Bagi Kami Karena Saudara Telah Meresponi Menonton Sampai Habis Video Ini Terima Kasih Itu Saja Mungkin Video Dari Saya Terima Kasih Saudara Gereja Youtube Jangan Lupa Dengarkan Pengumuman Sepakan Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua God Bless You All Ibu Yang Kami Sangat Hormati Dan Kasihi Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Beberapa Waktu Lalu Kami Telah Menyelesaikan Pelayanan Kami Di Pedesaan Kami Membuat Satu Terobosan Untuk Membuat Mobil Ambulan Gitu Ya Untuk Transportasi Di Sana Kami Memang Sangat Melihat Di Transportasi Di Desa Tersebut Selain Jalannya Yang Jauh Dan Curam Terkadang Kalau Ada Peristiwa Malam Hari Atau Ibu Hamil Mereka Kasian Bingung Mau Diangkut Pakai Apa Maka Dari Itu Kita Putuskan Bersama Tim Untuk Menggunakan Channel Gereja Youtube Ini Untuk Rekan Rekan Subcriber Bila Ingin Mengambil Bagian Untuk Pelayanan Ini Bisa Berbagi Di Rekening Yang Tertera Di Atas Ayo Ambil Bagian Kami Perkirakan Abis Sekitar 130 Juta Karena Untuk Membeli Mobil Dan Dekorasi Ambulan Tersebut Apalagi Ditaruh Oksigen Peranatan Oksigen Dan Lain Lain Kami Memohon Dukungan Doa Dana Dari Bapak Ibu Saudara Saudari Penonton Gereja Youtube Orang Orang Baik Yang Rindu Berdonasi Dalam Melakukan Atau Mengirimkan Di Nomor Rekening Yang Tertera Di Bawah Ini Kami Berharap Tuhan Akan Menolong Kami Dan Mencukupkan Kebutuhan Untuk Pelayanan Ini Terima Kasih Doa Kami Selalu Menyertai Saudara Dan Pelayanan Kita Bersama Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Haleluya Selamat Terima Sampai 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 Sampai